Hadis dan riwayat kucing kesayangan nabi tentunya semua muslim pernah mendengarnya. Namun tahukah Sobat Bapak TV, dari jenis kucing apakah muizah tersebut? Jenis kucing peliharaan nabi Muhammad SAW cukup banyak dicari. Kucing merupakan hewan yang istimewa di dalam Islam. Kucing menjadi hewan kesayangan nabi Muhammad SAW. Kucing juga merupakan hewan yang jauh dari sifat najis terutama air liur dan badannya. Ini membuat kucing menjadi pilihan peliharaan favorit banyak orang, terutama umat Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki kucing bernama muizah. Nabi begitu menyayangi dan mengasihi kucing peliharaannya. Mungkin Sobat Bapak TV penasaran, apa jenis kucing peliharaan nabi Muhammad SAW? Jenis kucing peliharaan nabi Muhammad SAW ternyata hingga saat ini masih bisa ditemukan. Jenis kucing peliharaan nabi Muhammad SAW ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sobat Bapak TV mungkin bisa memilih jenis kucing peliharaan nabi tersebut sebagai teman. Jenis kucing peliharaan nabi Muhammad SAW ini bisa menjadi peliharaan yang setia dan mengemaskan. Sedikit mengulas tentang kucing nabi. Nabi Muhammad SAW memiliki kucing bernama muizah. Nabi begitu mengasihi kucingnya dengan penuh kasih sayang. Menurut sebuah kisah, suatu hari nabi hendak berangkat sholat dan mempersiapkan diri serta berpakaian. Namun nabi menemukan muizah tidur beralaskan jubahnya. Alih-alih membangunkan tidur muizah, ternyata nabi Muhammad SAW memilih memotong sebagian jubahnya. Meninggalkan muizah tetap tertidur pulas. Sepulangnya dari sholat, nabi mendapati muizah sudah terbangun dan bersujud padanya. Nabi pun membalas dengan mengelus tubuhnya sebanyak tiga kali. Kisah lain juga mengungkapkan ketika memberikan ceramah dalam rumah, nabi Muhammad selalu memangku muizah dalam pangkuannya. Nabi juga menggunakan air wuduk yang telah digunakan muizah untuk minum. Sebagai hewan yang istimewa, kucing juga masuk di dalam hadis-hadis nabi Muhammad SAW. Hadis ini menjelaskan tentang kesucian kucing sebagai hewan peliharaan. Berikut hadis-hadis tentang kucing. Kucing merupakan hewan yang bersih dan terbebas dari najis terutama air liurnya. Ini tertuang pada hadis yang berbunyi. Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis Hiroyat Termizi Air bekas minum kucing juga tetap suci dan bisa tetap digunakan untuk berwuduk. Ini sesuai pada hadis. Ketika nabi Muhammad akan berwuduk, dia hampiri oleh seekor kucing. Dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wuduk. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum, lalu berwuduk. Hadis Hiroyat Muslim Kecuali jika kucing tersebut terlihat ada darah, air kencingnya atau kotorannya dan sebagainya, maka jadi najis. Imam Nawawi pun menjelaskan, jika kucing ini pergi kemudian datang dan meminum air, maka kita yakin bahwa air tersebut adalah suci. Dan kita meragukan najisnya mulut kucing, maka sisa air yang dijilat oleh kucing tersebut tidak najis. Kecuali bila kucing yang ada mulutnya masih ada darahnya. Tapi tidak pergi dan menjilat air, maka dihukumi najis secara pasti. Al-Majmu nomor 171 Kucing juga termasuk hewan yang suci. Ini tertuang di dalam hadis. Kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu. Hadis Hiroyat Muslim Kemudian kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis Hiroyat Malik Sebagai makhluk hidup, kucing juga harus diperlakukan dengan baik. Dari Ibnu Umar Radiallahu Anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makanan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis Hiroyat Bukhori Kucing memiliki beragam jenisnya, mulai dari kucing persia, regdol, angora, mainicon, dan kucing kampung. Lantas, yang manakah jenis kucing peliharaan Rasulullah tersebut? Menurut beberapa sumber dan beberapa riwayat, kucing peliharaan Rasulullah SAW yang bernama Mu'iza ini berjenis kucing domestik angora, yang berasal dari Turki. Kucing yang biasa disebut dengan anggora Turki tersebut merupakan ras kucing tertua di dunia dan menjadi favorit banyak orang. Ciri khas kucing ini adalah bulunya yang panjang, tubuh panjang, ramping, langsing, dan elegan. Angora memiliki hidung yang panjang, kepala yang berbentuk segitiga, serta telinga yang panjang, lebar, dan berbentuk segitiga. Wallahualam bisawab Terima kasih telah menonton!